hai 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 teman-teman dan bunda-bunda online apa kabar semua semoga sehat selalu ya hari ini adalah hari Sabtu biasa kalau hari Sabtu aku berada di kampung dan kebetulan hari ini ada upacara di puri yang tinggi tempat aku jalan-jalan sama adik Uji ya yang kemarin di puri Jirinati itu yang sekarang ini mau odalan ini hari yang kedua tapi kemarin pun namun aku nggak sempat datang banget sempatnya sekarang apa-apa ya ini ayam besar sekali ya ini ayam yang dikebun ya teman-teman ini dipotong sama bapakku dan ini suara ayamnya kukuruyuk kukuruyuk karena aku ngisi suara di kebun ya teman-teman nah dimana Kak ibuku berada ternyata ibuku lagi beresin sampah yang kering-kering ini mau dibuang karena sudah kering-kering sekali ya dan aku lanjut mau ke tempat rumah pamanku dulu nah ini aku lewat belakang aja biasa kalau di kampung ada hari raya pasti keluarga-keluarga ngumpul nah ini sih bocek kenapa lagi nggak pakai baju Aduh Nira nggak pakai baju dan simak nanya tutup-tutup muka dan ini waku wak Sukartu penjahit Sukartu ya teman-teman hai wak ya ini ada wak bu juga ini penjahit Sukartu juga nih waku dan disini kalau acara ya ada acara pasti ngumpul semua keluarga tuh ngumpul semua jarang-jarang ya kita ngumpul dan lanjut aku mau ke rumah ibuku dulu lagi untuk mempersiapkan makan sore nah disini aku mau pasin timun untuk mau buat kurap timun ya teman-teman dan disini ibuku mau buat sambal tempe disini di rumah walaupun rumah kampung rumah di Gebang selalu ada tempe tidak hari tanpa tempe tapi tempe itu sehat ya teman-teman nah disini mesti ngulak ibuku dan aku mau ngerisin timunnya dulu diiris kecil-kecil dan ternyata bapak mertuaku dari tadi pagi disini ya teman-teman udah ngeduluin bapak mertuaku kesini tuh lagi ngobrol-ngobrol bapak-bapakku tercinta dan ini suara kul-kulnya dari tadi bunyi itu tandanya kita harus udah naik ke pura tapi ini si mak-mak masih repot memasak dan ini pamanku dari bari juga datang ya teman-teman dan pamanku singgah dulu disini duduk-duduk dulu ya pamanku nah disini ibuku masih menyapa pamanku mau ngopi atau teh katanya teh aja dan aku lanjut mau buatin teh dulu untuk pamanku biasa ya kalau ada tamu pasti wajib ditebutkan teh atau kopi setelah buat teh aku lanjut mau masak lagi mau goreng isi daleman ayam yang dipotong bapakku tadi ya ini isi dalemannya ada hati ada rempol lo ya mungkin namanya aku kurang tahu yang ini kegoreng nanti dicampur sama timpe setelah masa mau masa aku mau lanjut ngeriasin ponanku dulu di kebun ya teman-teman nah ini tadi dia minta diriasin dan ternyata aku nggak bawa makeup aku hanya bawa bedak pelembap dan pensil alis juga lipstick nah itu aja deh aku pakai ngeriasnya nggak apa-apa yang simple-simple aja ya teman-teman di sini aku pakein alis lipis eyeshadow dan blush onnya itu aku pakai lipstick tipis-tipis aja kalau makeup nggak usah nggak perlu juga yang mahal-mahal ya teman-teman aku pake alat yang seadanya aja nah di sini juga eyeshadow dan blush onnya aku pakai lipstick nggak apa-apa ya yang penting itu kelihatan natural nanti tidak usah terlalu tebel-tebel menur-menur dan ini lipsticknya kebetulan aku bawa banyak warna dan nanti ini lipsticknya aku ombre dasarnya ini warna agak kecoklatan warna nude ya nah di sini aku ombre sedikit dan nanti dalaman itu aku pakai lip tint nah seperti ini lip tint nah seperti ini bagus kan natural tidak usah terlalu tebel karena ini anak-anak yang masih bajang kalau makeupnya tebel nanti kelihatan kayak emak-emak nah ini udah mau selesai di lipstickin dan aku lanjut mau umberi pakai lip tint nah ini gua pake lip tint dalamnya dikit tuh simple kan makeupnya cuma pakai bedak pelembab vesel alis dan lipstick nah sekian dulu ya teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe bye bye